Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah tadi saya melihat perkembangan proses reaktivasi di sekitar stasiun Cibatu Saya akan melihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kampung Cibodas, desa Karesek, kecamatan Cibatu Hingga sampai ke jembatan Cikuang yang berada di ujung desa ini Yuk kita lihat sama-sama ke sana PT Kereta Api Indonesia menargetkan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut ini bisa mulai beroperasi pada bulan September mendatang Meskipun pengerjaannya belum tuntas seluruhnya, tapi pada tahap awal jalur Cibatu hingga Wana Raja, kabarnya bisa mulai beroperasi Terlihat di sekitar kampung Cibudas ini sudah tersebar batu balas hingga sampai ke pintu perlintasan kereta api atau PCL 235 Stasiun Cibatu Berarti dalam waktu dekat ini, bantalan-bantalan beton akan ditaruh atau dijejarkan di atas batu balas ini sebagai penopang rel kereta api Terlihat di depan sana terdapat para pekerja dan sebuah alat berat yang sedang berusaha menggeser rel kereta api ke atas bantalan Ternyata, rel kereta api yang telah terpasang di area ini sudah cukup lumayan panjang dari Jebatan Cekuat Pemerintah sebenarnya berencana akan mereaktivasi atau mengaktifkan kembali 4 jalur kereta api yang berada di wilayah Jawa Barat Namun beruntung bagi Kabupaten Garut, karena jalur kereta api Cibatu Garut merupakan jalur kereta api yang menjadi prioritas pertama dari 4 jalur yang akan direaktivasi Terlihat tentu sekali ya relnya itu 4 jalur yang ditargetkan akan direaktivasi yaitu jalur kereta api Cibatu Garut yang sekarang sedang berjalan ini Kemudian jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang Jalur kereta api Bandung Cibidei Dan jalur kereta api Ranca Ekek, Tanjung Sari Pengerjaan pada tahap pertama ini dilakukan dari stasiun Cibatu sampai dengan stasiun Garut yang berjarak kurang lebih sekitar 19,3 km Waduh mental begitu Dan pengerjaan tahap kedua yaitu dari stasiun Garut hingga Cikajang sepanjang 28,2 km Rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2020 nanti Atau setelah jalur kereta api dari stasiun Cibatu hingga stasiun Garut sudah berjalan normal Terlihat disini proses reaktivasi terus dikebut pengerjaannya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut Terbukti disini sudah terlihat perubahan yang cukup signifikan terhadap pengerjaannya Dan kabarnya ada 3 stasiun yang nantinya akan dihidupkan atau diaktifkan kembali Yaitu stasiun Pasir Jengkol, stasiun Wanaraja, dan stasiun Garut untuk tahap pertama ini Dan bila memungkinkan nantinya halte-halte kecil pun juga akan diaktifkan kembali Namun setelah jalur kereta api Cibatu Garut ini sudah berjalan lancar Karena di jalur kereta api Cibatu Garut dahulunya terdapat beberapa halte Di antaranya halte Cikwang, halte Citameng, halte Cinunuk, Tunggilis, Cibulerang, Cimura, Pasir Uncal, dan halte Soekarang Inilah proses pemasangan rel kereta api secara manual yang dilakukan oleh para pekerja Disini pengerjaannya harus saling bekerja sama supaya rel tersebut bisa naik ke atas pantalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalur kereta api Cibatu Garut hingga Cikajang sebenarnya mempunyai panjang lintasan secara keseluruhan sekitar 47,3 km Dan termasuk dalam wilayah Daob II, Bantu Namun yang sekarang akan direaktifasi terlebih dahulu hanya sampai Stasiun Garut Yang jaraknya sekitar 19,3 km dari Stasiun Cibatu Mudah-mudahan nantinya dilanjutkan kembali sampai ke Stasiun Cikajang Karena stasiun tersebut merupakan stasiun tertinggi dan stasiun terakhir yang berada di jalur ini Yang terletak di ketinggian 1246 meter di atas permukaan laut Dan termasuk di ketinggian 1246 meter di atas permukaan laut Dan termasuk di stasiun terakhir yang berada di atas permukaan laut Dan termasuk di ketinggian 1246 meter di atas permukaan laut pengembangan proses reaktifasi di sekitar Kampung Cibodas yang merupakan percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Garut hingga Cikajang mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas karena disini anginnya sangat kencang sekali menurut Humas PT Kretapi Indonesia wilayah daerah operasi 2 Bandung saat ini pembebasan lahan yang akan digunakan kembali untuk jalur kereta api dari Cibatuh hingga Garut sudah selesai 100% jadi rencananya di tahap pertama ini jalur kereta Cibatuh hingga warna raja itu bisa dioperasikan pada bulan September mendatang dan sampai ke Garut kemungkinan di akhir bulan Desember tahun 2019 inilah raya kereta api yang sudah terpasang dengan rapi yang menuju ke jebatan cekuang atau menuju ke pasir jengkol warna raja hingga Garut sedangkan untuk pola operasi kereta api sendiri itu rencananya kemungkinan bisa perpanjangan kereta api lokal Cibatuh yang akan dilanjut ke Garut atau mungkin bisa juga kereta api Argo Parahiangan diperpanjang rutenya dari Jakarta Bandung kemudian lanjut ke Garut jadi nantinya masyarakat di Kabupaten Garut ini setelah jalur kereta api yang menuju ke Garut ini sudah aktif bisa menggunakan transportasi kereta api untuk menuju ke Garut warna raja pasir jengkol ataupun Cibatuh bahkan mungkin nantinya bisa langsung ke Bandung mudah-mudahan proses reaktifasi jalur kereta api Cibatuh Garut ini akan membawa dampak positif bagi warga sekitar maupun masyarakat luas pada umumnya bagaimana ya keadaan jembatan kereta api Cekuang yang berada di ujung desa ini yuk kita lihat sama-sama kesana ya inilah jembatan Cekuang yang berada di antara stasiun Cibatuh dan stasiun pasir jengkol ternyata di jembatan Cekuang ini bantalan kayu serta relnya sudah dilepas bahkan pengait atau pengikat bantalan kayu yang berada di jembatan ini juga sudah dilepas pula dan beberapa klaim yang menyatukan besi baja sebagian juga sudah dilepas jadi seperti inilah keadaan jembatan Cekuang di bulan Agustus tahun 2019 sepertinya besi baja yang membentang di atas pilar jembatan Cekuang ini akan dirucat atau dipotong-potong terbukti karena para pekerja sedang memotong besi baja di jembatan Cekuang ini dengan menggunakan las kemungkinan besi baja yang lama ini akan diganti dengan besi baja yang baru kita lihat saja nanti ya nah di seberang jembatan Cekuang ini sudah terlihat ya disana terdapat besi baja yang kembali besi baja baru lengkap dengan bantalan kayu yang sudah dipasang diatasnya itu ya yang berwarna biru disana itu jadi kemungkinan besar besi baja yang membentang diatas jembatan Cikwang ini akan diganti dengan yang baru namun saya baru melihat di seberang sana hanya ada satu besi baja baru yang sudah tersedia sedangkan di jembatan ini membutuhkan besi baja tiga buah terlihat dari jumlah pilar yang ada di jembatan ini kemungkinan besi baja baru yang lainnya belum datang atau belum dikirim coba yuk kita lihat kondisi jembatan ini dari samping jembatan kereta Picekwang ini dahulu dibangun oleh perusahaan perkereta Pian Hindia Belanda yang bernama Stats for Wagon atau disingkat SS pada tahun 1889 dan di tahun 2019 ini jembatan kereta Pini akan dipergunakan lagi sebagai lalu lintas keretapi yang menuju ke Garut dan saat ini pilar-pilar jembatan sudah dikuliti atau dibuang pelestirannya dan nantinya akan dibeton atau ditebalkan untuk memperkuat pilar-pilar jembatan ini tetapi bagian tengahnya tetap dipakai artinya pilar-pilar jembatan ini hanya diberi jaket ya inilah salah satu jembatan keretapi yang sedang direnovasi untuk lalu lintas keretapi dari Stasiun Cibatu Pasir Jengkol Manaraja hingga Garut berarti usia jembatan keretapi Cekwang ini di tahun 2019 sudah mencapai 130 tahun dan saat ini masih terlihat kokoh baik rangka bajanya maupun pilar-pilar yang menopang rangka bajanya mungkin ini kali terakhirnya kita bisa melihat besi baja peninggalan kolonial Belanda karena dalam waktu dekat ini mungkin besi baja yang melintang di atas jembatan ini sudah dicopot atau diganti dengan yang baru jalur keretapi segmen Cibatu Garut yang telah dinonaktifkan sekitar tahun 1983 berarti kurang lebihnya sekarang sudah 36 tahun jalur ini mati pembukaan kembali jalur keretapi meninggalan Belanda ini diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi di Garut dan sekitar ya kita doakan saja ya mudah-mudahan terlaksana dengan tepat waktu sehingga kita bisa mencoba menggunakan keretapi untuk menuju ke Garut yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu jalur ini dimatikan dengan sudah dipasangnya rel-rel berserta bantalan di sekitar jembatan keretapi Cekwang membuktikan bahwa disini sudah terdapat perubahan yang cukup cepat pasti kalian semua sudah tidak sabar untuk mencoba naik keretapi ke Garut karena di Kabupaten dalam Garut ini terdapat banyak tempat wisata alam yang menarik karena salah satu tujuan direaktifasinya jalur ini juga dalam rangka mendukung sektor parwisata dengan menyediakan aksesibilitas untuk menuju ke kawasan parwisata yang berada di wilayah Garut inilah kondisi terkini perkembangan dengan proses reaktifasi jalur keretapi Cibatu Garut di tahap pertama pada bulan Agustus tahun 2019 di tahap pertama pada bulan Agustus tahun 2019 terima kasih telah menonton! 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 Dampak yang positif bagi warga sekitar maupun masyarakat luas pada umumnya Dan tentunya tepat waktu yang telah ditargetkan Dan ini merupakan salah satu jalur keretapi peninggalan Belanda Yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 14 Agustus tahun 1889 Namun sejak tahun 1983 telah berhenti beroperasi Dan saat ini akan dihidupkan kembali Inilah situasi atau kondisi di sekitar jembatan Cikuang Informasi ini saya sampaikan agar teman-teman yang berada jauh dari lokasi ini Juga bisa mengetahui perkembangan proses reaktivasi jalur keretapi Cibatugarut PT Keretapi Indonesia tetap akan berusaha semaksimal mungkin Untuk mempercepat proses reaktivasi jalur keretapi Cibatugarut ini Yang kabarnya akan rampung di akhir tahun 2019 untuk tahap pertama Semoga yang telah direncanakan dapat terwujud Sehingga masyarakat bisa menikmati kembali transportasi keretapi untuk menuju ke kota Garut Oke saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan Mengenai perkembangan proses reaktivasi jalur keretapi Cibatugarut di daerah Cibatugarut Tepatnya di kampung Cibodas kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton!